Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Saudara anggota Satreskoba Polreskukar menangkap seorang kurir sabu di kawasan Tenggarong Seberang. Dari celana tersangka ditemukan sebanyak 2 poket sabu seberat 50,7 gram. Anggota polisi dari Satreskoba Polreskukai Kartanegara berpura-pura menyamar menjadi pengatur lalu lintas di kawasan jalan yang rusak. Sambil mencangkul tanah di pinggir jalan pahlawan Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Dari hasil penyamaran ini ditangkap seorang pria berinisial AF yang diinformasikan sebagai kurir sabu. Saat AF melintas, polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan. Dari tangan AF ditemukan 2 poket sabu seberat 50,7 gram. Kepada polisi, AF mengaku disuruh seseorang mengambil sabu di Samarinda dengan upah 1 juta rupiah. Dari upah itu digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari sebagai buruh sawit. Kini tersangka AF harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan orang tua murid mendatangi kantor Kelurahan Sambaliung Berau agar dapat dimediasi bersama dengan pihak SMA 4 Sambaliung. Pasalnya, 30 orang siswa ditolak masuk ke SMA tersebut. Puluhan orang tua murid pada Senin pagi mendatangi kantor Kelurahan Sambaliung. Kedatangan orang tua murid ini untuk mengadu dan meminta agar dapat dimediasi terkait 34 orang anak yang ditolak oleh pihak sekolah. Orang tua murid mengaku belum menerima alasan yang jelas atas penolakan calon siswa-siswi ini. Salah seorang orang tua murid, Bastian, mengatakan, penerimaan melalui online dan zonasi yang juga ditolak di sekolah ini menimbulkan kekhawatiran jika anak-anak mereka tidak diterima di zona lain dan akan menyebabkan ketinggalan pelajaran. Sementara itu, lurah Sambaliung Didi Mulyadi menyatakan pihaknya sudah pernah bersosialisasi dengan pihak sekolah. Namun, saat itu pihak sekolah tidak memberikan jawaban pasti terkait nasib 34 anak yang ditolak. Padahal hampir keseluruhan anak-anak itu beralamat atau berdomisili di Kelurahan Sambaliung dan masuk dalam zona sekolah. Hal itulah yang kemudian membuat orang tua kembali mempertanyakan nasib pendidikan anak-anaknya. Hingga saat ini pihak sekolah masih belum dapat dikonfirmasi terkait penolakan 34 orang anak yang ditolak masuk sekolah SMAN 4 Sambaliung. Lalu, Ridwan Syah dari Braum melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.